Intro Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor Nah teman-teman, di video kali ini Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat Saya dan rekan saya Membagikan angket pilihan minat mata pelajaran Untuk anak kelas 10 Mengingat saat ini kita berada di semester genap Jadi untuk anak-anak kelas 10 ini Kita butuhkan pendataan Agar pendataan yang akan kita rekomendasikan nanti Ketika mereka akan memilih mata pelajaran Maupun jurusan di kelas 11 nanti Itu sudah lengkap Nah, di beberapa waktu yang lalu Kami sudah melaksanakan tes, psikotest Dengan lembaga resmi Nah, itu merupakan tahapan pertama Kemudian tahapan kedua Angket ini Yang dilakukan oleh Guru BK Agar mampu merekomendasikan kepada peserta didik kita Untuk penjurusan maupun mata pelajaran yang akan dia pilih nanti Nah, nanti tahapan ketiga Kita melihat atau mereview dari nilai rapotnya Semeser 1 dan semester 2 Sehingga kita bisa melihat potensi anak ini secara komprehensif Sehingga rekomendasi dari Guru BK Kredibel seperti itu ya Dan dapat dipertanggungjawabkan Mulai dari sekotes Sudah kita dapat Kemudian angket pilihan minat mata pelajaran Dan yang ketiga nilai rapot yang akan kita cek Dari hasil belajarnya selama 2 semester Nah, angket ini Ini berisian untuk anak-anak kita Ya, peserta didik kita Memilih dengan cara men-checklist Apa saja yang Atau kelompok mata pelajaran apa saja yang akan dia pilih Nah, nanti inilah yang akan kita olah Dan kita buatkan rekomendasi kepada mereka Mereka akan memilih apa Dan kita akan merekomendasikan ketika Kenaikan kelas nanti Nah, seperti biasa teman-teman Saya akan membagikan ini Kepada anak-anak saya Pada peserta didik saya Sebenarnya menggunakan Google Form juga bisa Namun, karena ini bulan Ramadan Saya juga ingin bertemu secara langsung Agar mampu menjelaskan secara langsung juga Dan tentu akan ada tanya-jawab Dengan peserta didik ya Jadi bisa dijelaskan secara langsung Makanya saya membagikan ini kepada kelas 10 Dan rekan saya Kami berbagi tugas juga Dengan rekan saya Selama guru BK Dia 2 kelas Saya 3 kelas seperti itu ya Baiklah, mari kita Saksikan untuk melihat proses Pembagian angket ini kepada peserta didik Ayo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke, yang anda sekalian Mohon maaf menggaguh waktunya Ya Karena kemarin Beberapa waktu yang lalu Ada beberapa juga orang teman Pak, kapan kami Di data untuk Minat mata pelajarannya di kelas 11 Ada tak nanya kemarin? Ada ya? Nah, nanyain Kelas 12 juga kemarin loh Nanyain Pak, kami takut nanti pas kelas 11 nanti Kami, mata pelajarannya Tidak sesuai dengan yang kami pilih Seperti itu ya Nah, jadi Bapak Sudah mencetak ini Dan akan Bapak bagikan kepada anda sekalian Nah, bagi teman-teman yang olim Kalau bisa Atau mau mengisi sekarang juga tidak apa-apa Kalau nanti juga tidak apa-apa Karena data ini Mau kami kumpulkan dulu Mungkin pengolahannya nanti setelah Idul Fitri Ya, karena ini merupakan proses yang panjang Dalam menentukan Penjurusan atau Minat mata pelajaran kalian Mulai dari hasil tes viskotest kita yang kemarin Ingat? Ya Kita melaksanakan tes viskotest Kemudian yang kedua Angket pilihan mata pelajaran ini Kemudian yang ketiga nanti Kami melihatnya dari nilai Hasil belajar kalian Atau nilai rapot kalian Selama semester 1 Dan semester 2 Nah, hasil itulah yang kami olah Dan itulah yang akan Merekomendasikan kalian Kalian ini Cocoknya di mana Seperti itu Nah, ketika Rekomendasi itu sudah keluar Seperti tahun sebelumnya Di tahun-tahun sebelumnya Akan ada yang merasa Pak, kok kami Tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan Tetap diberikan ruang untuk Berkomunikasi Untuk berdialog Ya Karena bisa jadi Yang kami ambil itu Berdasarkan dari Hasil psikotest kalian yang begitu dominan Nah, ternyata Ketika hasil psikotestnya dominan Sains misalnya Pak, itu bukan saya Saya ketika mengisi kemarin Asal-asalan Iya kan Kemarin banyak juga Bapak menemukan Hasil psikotest yang Tidak relevan Dengan diri kalian sebenarnya Nah, jadi Tetap diberikan ruang Untuk berdiskusi Contoh Di kelas 11 yang sekarang Itu ada 6 orang yang kemarin Pindah jurusan Ya Dan pindah mata pelajaran Jadi itu tetap Direkomendasikan Ya Jadi Silakan masuk Jadi Silakan Nanti diisi Kalau ada pertanyaan Silakan langsung Ditanyakan kepada Bapak Ya Sebenarnya ini bisa saja Melalui Google Form Tapi karena Bapak ingin Bertemu langsung Dan tentu Akan ada pertanyaan-pertanyaan Jadi biar Bapak Serahkan langsung kepada kalian Ya Oke Ke belakang Fadil Ke samping Coba dibagikan Kalau kurang Kasih tau Sudah? Lebih? Kalau lebih balikin Kasih si Aftan Aftan yang nge-record Oke Sudah dapet Oke sudah Thank you Selamat menikmati